Aku sendiri itu lakukan pada saat aku ini merintis akun tiktok aku teman-teman Halo kembali lagi sama aku teman-teman oke welcome back to my youtube channel Nah teman-teman kali ini aku ingin berbagi lagi gimana sih caranya agar kita bisa FYP Nah teman-teman banyak banget sih sebenarnya emang tutorial ataupun cara-cara untuk FYP Yang udah di share di beberapa channel punya orang gitu kan Tapi disini aku ingin membahas secara detail secara mendalam dan intinya poin-poin yang aku sendiri itu lakukan Pada saat aku ini merintis akun tiktok aku teman-teman Nah aku juga mau spoiler nama akun tiktok aku disini namanya itu Ruang Rindu dan aku sedikit cerita ya teman-teman Nah aku buat akun Ruang Rindu itu sekitar bulan apa ya Tapi intinya di tahun 2021 Nah disitu aku mulai nih aku mulai me-like ternyata aku butuh banget ya yang namanya tiktok Karena di tiktok itu aku bisa mengekspresikan diri aku terus aku juga bisa mendapatkan uang juga dari tiktok Makanya disini aku akan share ke kalian agar kalian juga bisa merasakan apa yang aku rasakan gitu Karena selama aku punya tiktok dan sampai di titik ini aku mempunyai followers yang menurut aku itu lumayan banyak Aku itu senang teman-teman Dan disini aku juga ingin share Makanya aku ingin share ke kalian gimana sih caranya aku bisa mendapatkan tadi sekitar 300.000 followers itu Oke teman-teman langsung masuk aja yuk ke pembahasannya Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share juga ya Pestingan-pestingan Puin tutorialku agar aku lebih semangat lagi untuk membuat konten yang bermanfaat kehidupannya Yuk langsung masuk aja ke pembahasannya Nah teman-teman aku masuk ke akun tiktok aku terlebih dahulu ya Tapi disini aku mempunyai beberapa akun tiktok Nah yang di hp ini adalah akun tiktok aku yang baru Kalian bisa lihat disini aku lumayan juga sih dapetin followersnya sekitar 4.999 Aku juga baru buat berapa bulan lalu gitu Nah terus disini aku mau masuk ke ruang rindu Oke teman-teman disini kita bahas satu persatu apa sih yang ngebuat akun aku ini bisa FIP Dan kalian juga pasti bisa dapetin followers kayak di akun aku teman-teman Nah yang pertama yaitu kalian harus pastikan bahwa konten kalian itu pendek dan menarik Oke aku akan contohkan ini ada sampai 4,8 juta aku akan contohkan ya teman-teman Nah mungkin untuk kalian yang kurang jelas ngedengerin atau memperhatikan menyimak konten tiktok yang ada di layar ini Kalian bisa langsung masuk aja ke akun ruang rindu ya teman-teman Oke disini Yang pertama yang harus kita perhatikan yaitu kata-kata yang kita buat di dalam konten bersifat menarik teman-teman Dan membuat penasaran Oke kita dengarkan terlebih dahulu Nah kalian bisa denger teman-teman ada kata-kata itu Titik capeknya seorang laki-laki itu Nah itu dijeda Jadi itu yang akan membuat penasaran orang Apapun bentuk kontennya harus kalian membuat 3 detik atau 3 sampai 5 detik pertama Yang membuat orang lain itu penasaran untuk mendengarkan atau untuk melihat konten kita Nah selain kata-kata kita harus memperhatikan durasi video kita teman-teman Disini tadi kalian bisa lihat 41 detik Nah ini 41 detik ya teman-teman Jadi itu gak ada 1 menit usahakan Kalau kalian adalah pengguna akun tiktok baru Kalian buatlah konten sependek mungkin Tapi itu menarik Jangan sampai lebih dari 1 menit Sebenarnya 41 detik pun itu menurut aku udah kepanjangan ya teman-teman Karena orang lain tuh gak bisa ngedownload video ini Terus dijadiin full di story whatsapp atau story instagram Baiknya itu 15 sampai 30 detik teman-teman Untuk kita para pengguna akun tiktok baru Karena para pengguna akun tiktok baru itu harus mencari Ini dulu loh teman-teman Mencari viewers siapa sih yang mau lihat gitu Intinya mencari target marketnya terlebih dahulu Kalau misalkan kita udah punya value Udah bisa nge-branding diri kita sendiri Atau akun tiktoknya kita Maka mau sepanjang apapun videonya Orang lain tuh bakalan lihat Tapi ini kan kita namanya pengguna baru Jadi kita harus adaptasi dulu Untuk menarik para viewers teman-teman Jadi itu ya Yang pertama adalah kita perhatikan durasi Dan kata-katanya Kata-kata itu harus menarik dan membuat penasaran teman-teman Ini aku berdasarkan konten-konten aku Jadi kalian bisa analisis sendiri berdasarkan konten kalian Misalkan games ya berarti kalian bisa analisis sendiri teman-teman Misalnya di awal kalian memamerkan kemenangan kalian dulu Nah habis itu kalian jelasin tuh Cara mainnya gimana gitu Oke teman-teman kita masuk Kita masuk cara FIP yang kedua Yaitu gunakanlah deskripsi video Menggunakan tanda tanya Kenapa sih aku sering banget ngomong Deskripsi video itu harus menggunakan tanda tanya Harus menggunakan tanda tanya Oke ini contohnya Aku selalu menggunakan tanda tanya Di setiap video-video aku Apapun itu videonya Pasti aku gunakan tanda tanya Nah kalian bisa lihat disini Hari guys lagi ada ya Cantik karena berjuang sendiri Rasanya sakit Bisa kan Oke itu yang pertama Kita scroll lagi Nah disini yang terakhir ada kata-kata Masih kuat kan Oke itu juga menggunakan tanda tanya Scroll lagi Ingin sementara atau selamanya Itu juga aku menggunakan tanda tanya Intinya semua postingan atau konten aku di tiktok Itu menggunakan tanda tanya semua teman-teman Nah kenapa sih kita harus menggunakan tanda tanya Karena Naluri manusia itu Jika ada suatu pertanyaan Pasti manusia itu ingin ngejawab gitu loh teman-teman Apalagi kontennya itu Konten yang bersangkutan Atau konten yang Menurut mereka itu Oh ini aku banget nih Aku lagi merasakan sesuatu ini nih Jadi mereka itu bakal ngasih feedback Oke kita perhatikan Disini di postingan Aku yang ada di layar ini Ada deskripsi cowok pintar banget ya Yang bunyiin masalahnya Nah kalian lihat komentarnya berapa 11,9 ribu teman-teman Oke kita scroll lagi Nah yang kedua ada 7 ribu Sekian Kita scroll lagi Nah disini parah banget teman-teman Komentarnya sampai 30 ribu 30,5 ribu Itu loh teman-teman yang dimaksud Kenapa sih deskripsi yang harus menggunakan tanda tanya Karena naluri manusia itu Jika ada suatu pertanyaan Maka mereka akan menjawab teman-teman Mungkin kita buka ya Untuk komentarnya kayak apa Nah disini Banyak banget loh teman-teman Katanya terwakilkan Terwakilkan gitu Nah jadi itu ya teman-teman Kenapa sih kita harus menggunakan tanda tanya Jawabannya itu tadi Oke kita lanjut nih Yang ketiga Jangan pernah menggunakan aplikasi tambahan Atau website tambahan Untuk menambahkan like, comment, share, dan followers Di akun tiktok kalian Itu yang paling penting teman-teman Kenapa sih? Karena akan merusak engagement rate Atau merusak value di akun kalian sendiri Ya kan kalian tahu kan Website atau aplikasi itu Adalah robot yang memainkan Nah sedangkan kita Itu membutuhkan manusia yang sebenarnya Gitu loh teman-teman Kita like, kita komen, kita share, kita follow Itu ya harus manusia yang benar-benar manusia gitu Bukan bantuan dari robot Karena jika bantuan dari robot Mungkin pada waktu itu tuh bertambah followersnya Atau yang lainnya Tapi Apa iya untuk selanjutnya kita Bisa bertambah hanya mengandalkan Website doang gitu kan Kan gak mungkin teman-teman Misalkan kita beli nih Beli penambah followers tiktok Nah Ya pada saat itu emang nambah Atau apa Apakah hari berikutnya, minggu berikutnya, bulan berikutnya Kita bisa dijanjikan Followers kita itu nambah Kan gak teman-teman Karena kita itu mengandalkan robot Nah jadi itu yang merusak engagement rate Merusak value dari akun kita Pasti aku yakin Yang nonton video ini tuh banyak Atau ya adalah Yang menggunakan website atau aplikasi penambah follower Penambah like, comment, dan viewers gitu teman-teman Pasti ada kan Nah Kalian stop kali ini Kalian hindari Jangan sampai kalian ulangi lagi Karena itu bahaya banget teman-teman buat akun kalian Akun kalian gak akan tumbuh Akun kalian gak akan berkembang Kalau kalian itu menggunakan Website atau aplikasi semacam itu Teman-teman Ayo kalian hindari Karena itu gak akan ngebuat akun kalian itu Berkembang dan banyak followersnya Kemudian hari teman-teman Malah bis akun kalian itu Kena ban, kena suspend Dan like followers yang lain itu akan turun teman-teman Karena kalian gak sering untuk ngebeli followers gitu Oke yang selanjutnya teman-teman Yang keempat Kalian harus menggunakan satu tema pada akun tiktok kalian Kenapa sih harus satu tema? Nah ini adalah yang ngebuat akun kita itu bisa rame ya teman-teman Misalkan nih kalian tau kan konten DEBM Pasti tau lah siapa sih yang gak tau akun tersebut gitu Nah akun tersebut kan akun yang membahas tentang masakan Tutorial masa gitu Iya kan teman-teman Nah jadi orang-orang itu akan mendoktrin dirinya sendiri Jadi pikirannya sendiri bahwa konten tentang memasak Tutorial memasak ya punya DEBM gitu Kita misalkan mau cari tutorial memasak Yaudah buka aja DEBM gitu loh teman-teman Nah ini yang harus kita terapkan di akun kita Misalkan ini punya aku tentang kata-kata Buat laki-laki Kata-kata intinya tentang kata-kata lah semua Tentang kata-kata yang relate buat diri kita ya teman-teman Terus misalkan ada yang tanya Aku mau bikin story nih kata-kata yang relate buat diri aku sekarang Yaudah buka aja ruang rindu Gitu loh teman-teman Nah itu kenapa kita harus membuat video TikTok yang satu tema Contohnya apa lagi ya Nah misalkan Om Mursit atau yang cefmek-cefmek itu Itu loh teman-teman tujuannya Kenapa sih kita harus menciptakan suatu value Atau suatu branding di diri kita ya itu Agar orang lainnya tuh paham Oh konten memasak nih Oh iya punya DEBM Oh iya konten yang kata-katanya relate nih Oh iya punya ruang rindu buka aja Itulah teman-teman tujuannya Nah ini yang terakhir Atau yang kelima teman-teman Analisis konten teman-teman Maksudnya gimana sih kak? Oke jadi jika kalian ingin FYP maka kalian harus menggunakan konsep ini ATM Apa sih ATM? Amati, tiru, dan modifikasi Jadi jika ada satu konten kalian yang FYP maka itu jadi patokan untuk kalian ke depannya mengupload suatu konten teman-teman Nah aku udah pernah FYP nih ya tentang laki-laki Maka kalian buka aja akun tiktok aku atau akun tiktok kurang rindu ini Dan kalian lihat konten-kontennya postingan-postingannya Apa isinya apa sih kebanyakan tentang kata-kata untuk laki-laki teman-teman Nah itu kenapa sih ruang rindu itu jadi banyak followersnya Terus banyak yang like, banyak yang komen, banyak yang saya suka itu tadi Karena mereka itu merasa oh akun ini nih mewakili aku banget loh Aku terwakilkan kalau aku follow akun ini aku lihat postingan-postingannya Jadi itu teman-teman Oke ya kalian paham ya 5 poin tadi yang harus kalian ingat Dan aku pesen banget sih sama kalian jangan sampai kalian menggunakan aplikasi atau website Untuk penambahan followers, like, komen, dan sebagainya teman-teman Pembahasan selanjutnya atau cara-cara selanjutnya nanti akan aku jelaskan di video aku berikutnya ya teman-teman Semoga kalian tetap isi koma dalam mengupload suatu konten di tiktok Dan kalian gak boleh menyerah karena kalian juga bisa dapetin uang loh teman-teman Ternyata dari tiktok jika kalian itu mau berusaha dan dapetin followers yang banyak gitu teman-teman Oke sekian dan terima kasih Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua Bye Bye Bye